Bagaimana jika ada seorang yang menjawab Bagaimana jika ada seorang anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi Lalu sang sepupu membiayai sekolahnya Namun setelah dibiayai, pergaulan anak tersebut menjadi kurang baik karena terbawa pergaulan luar Akhirnya sepupu tersebut membuat perjanjian bahwa ia akan terus membiayai pendidikannya jika anak tersebut masuk pondok Tetapi ia memilih putus sekolah dan tidak mau masuk pondok Pertanyaannya, apa yang harus sepupu itu lakukan Buya? Apakah salah jika ia membiarkan anak tersebut putus sekolah karena tidak mau pondok? Syukuran Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam kita melakukan kebaikan Kita boleh kok dengan syarat Dan itu akan tetap dianggap ikhlas asalkan syaratnya bukan kembali ke masalahannya Misalnya apa? Aku mau membiayamu syaratnya kamu seminggu sekali micitin saya Kan masalah ke dia Itu kayak gajian, bayaran itu Tapi kalau perjanjiannya adalah untuk kemasalahan di dia itu ketulusan justru itu tulus di atas tulus Karena apa? Aku akan membiayamu akhi Tapi dengan catatan Karena aku tidak menginginkan kamu hanya sukses di dunia Aku akan membiayamu tapi kamu sekolah di pondok Supaya kamu dapat dunia dan akhirat Itu syarat Itu istimewa Kalau hanya membiayai saja adalah kemuliaan Tapi tidak cukup Saya ingin kamu melihat dia di akhirat Maka syarat semacam ini Karena bukan kembali ke dia Tapi kembali kepada yang diurusi Maka itu sebuah kemuliaan di atas kemuliaan Dan rendahnya kita memang punya seperti itu Punya trik-trik Karena di saat orang membutuhkan itu adalah Beri dia, jangan diberi satu Kalau dia minta kepada anda satu Kasih dua, itu orang dermawan Orang datang kepada anda Misalnya minta bantuan Baik, anda kasih bantuan Berapa ibu butuhnya? Saya butuh uang 500 ribu untuk kebutuhan Oh gak mas, ini saya kasih 500 ribu Cuma mau denger saya? Apa ibu? Kalau belanja tolong di tempat sana Itu murah harganya Kemudian jangan boros kamu ini Ini plus namanya nasihat Itu memberi kita Sama kayak tadi itu Nah di saat seperti itu dia punya prinsip Sementara di sekolah tersebut mungkin tidak membangun akhlak Dia tidak dosa lagi Bahkan gak perlu lagi kita biayai orang yang ternyata tidak mau dekat kepada Allah Justru dengan biaya yang kita berikan ini Malah menjadikan bekal bagi dia untuk semakin kurang ajar Kalau orang bodoh Itu mau berbuat jahat paling nyuri jemuran, nyuri mangga Tapi kalau sudah masuk sarjana Jahatnya lebih gede lagi nanti Siapa yang biayai sepupunya Ketarik duluan dia Makanya anda kalau biaya seseorang harus pakai aturan dong Karena zaman rusak Jangan hanya ngasih duit ke sekolah bebas Enggak, sekolahnya benar atau enggak Akhlannya benar atau tidak Kalau tidak benar ngapain biaya yang lain? Kita terbatas, kita bukan orang yang duitnya gak habis-habis Kita terbatas, maka karena terbatas Biayailah Manda skala prioritas Saya akan biayai orang yang tidak hanya sekedar mau sekolah Tapi juga mau ngaji Kemudian juga Jadi ada Dalam bahasa sederhana begini Saya punya uang 100 ribu rupiah Kalau saya sedekahkan, hadiahkan kepada orang kaya Dapat pahala Ada makna silaturahmi Tapi kalau kita berikan kepada orang fakir Lebih gede lagi Karena silaturahmi pas dia punya hajat Kalau kita berikan kepada seorang fakir yang sakit Plus Hajat silaturahmi Nolong orang sakit Kalau saya berikan kepada penuntut ilmu yang fakir Wah ini plus Dia akan jadi ulama Jadi gitu Kita harus punya prioritas Dalam memberikan pertolongan Justru memahami makna prioritas ini Tanda ketulusan Yang gak ngerti prioritas itu Bahkan lama mengatakan Tanda ya, ikhlas Prioritas itu kan lebih gede pahalanya Hanya biayai berarti Mungkin dia tetap biayai Padahal dia sekolahnya gak benar Mungkin dia hanya pengen disanjung Wah dia telah merawat sepupunya Sampai gini Bisa saja nih Hanya gak benar Buatnya apa? Dia hanya ngasih duit Tidak mengarahkan pada urusan akhiratnya Seperti itu Jadi sudah benar yang diambil langkah oleh Sepupu tersebut Bahasanya Kalau masuk pondok Maka ini Kalaupun dia tidak mau Urusan dia Yang penting kita sudah memberikan Pengarahan Hanya mungkin Tindak lanjutnya adalah Suruh memilih pondok Kira-kira mana Mungkin tidak senang dengan pondok Yang kita tunjuk Kita tawarkan pondok yang lainnya Tawarkan disitu ada sekolah Mungkin dia berambisi Berkeinginan untuk bisa punya ijazah Dan sebagainya Punya sekolah Maka kita beri yang lainnya Sebisa mungkin Tetap dikejar dia Sampai punya terdikejar Sampai dia selamat dunia Dan akhirat Itulah Perjuangan yang sesungguhnya Tulus Silat rahmi Dan juga punya makna Berderma Dan juga Di dalamnya ada Silat rahmi Derma Dan juga Menanamkan kebaikan Yang akan terus mengalir Kepada kita nanti Di saat kita Menghadap kepada Allah Karena yang kita ajarin benar Dia berbuat baik Pahalanya mengalir ke kita Maka kita menjadi orang Yang beruntung Allahu'alam Bisa Terima kasih telah menonton